Mas bro, adek-adek berhenti kau merokok. Kau merokok itu memperkaya orang Yahudi. Kamu benci sama si sembilan naga. Kamu maki-maki sembilan naga, tapi kau kasih uangmu. Itu yang kaya sembilan naga itu kan dari rokok. Siapa yang paling kaya diantara mereka? Pengusaha rokok. Jadi kalau kalian mau hukum mereka, enggak usah maki-maki. Berhenti kau merokok. Berhenti kau merokok. Habis mereka. Berhenti nabung di konvensional. Habis mereka. Enggak usah maki-maki. Bukan begitu orang Islam. Enggak usah hina mereka. Enggak. Kau tarik semua uangmu dari bank konvensional. Berhenti kau merokok. Habis mereka. Dari mana mereka ambil kredit? Dari uang kita. Nabung kita satu juta. Nabung kita lima ratus ribu. Ngumpul satu Indonesia. Itulah diambil kredit untuk usaha mereka. Coba kalau kau ambil semua uangmu di bank besok. Goyang mereka. Tidak ada mau beli rokok. Berhenti beli rokok. Ini yang perokok. Bapak memperkaya Yahudi. Yahudi dapat beli rokok. Uangmu yang 20% itu dia kirim. Dia belikan senjata untuk tembaki orang Palestina. Maka kalian yang merokok sesungguhnya menembaki orang Islam sendiri. Kau ditanya nanti di akhirat. Kau sudah disampaikan Ustaz Dasar. Kenapa kau tidak dengar itu? Tidak bisa berpikir saya kalau tidak merokok Ustaz. Boah! selamat menikmati